Di usianya yang tak lagi muda, Meliyadi masih menunjukkan semangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu di antara 468 petugas pemutahiran data pemilih atau pantarli di kota Palopo. Ibu berusia 65 tahun tersebut bukan pendatang baru dalam dunia perpemiluan. Pengabdiannya dimulai sejak tahun 2004 sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan berlanjut hingga saat ini menjadi pantarli untuk pilkade yang akan digelar November mendatang. Ibu tiga anak ini telah merasakan suka duka selama bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Salah satu kendala yang dihadapinya adalah sistem pendataan digital yang baru diterapkan. Namun, dengan ketekunannya ia berhasil menguasai penggunaan smartphone untuk proses pendataan. Tak jarang ketika ia berkunjung, warga yang hendak didata tidak berada di rumah sehingga harus menunggu atau mengunjungi tempat mereka bekerja. Ia juga sempat bercerita saat dirinya dikejar seekor anjing saat hendak mendata di salah satu rumah warga. Kegigihan Meliani patut dicontoh. Semangatnya yang tak pernah padam, bahkan ketika harus bekerja sendirian pasca kepergian sang suami 12 tahun lalu. Ia juga aktif di berbagai kegiatan sosial seperti sebagai kader posyandu dan anggota Majelis Taklim. Melalui kegiatan tersebut, ia banyak mendapatkan penghargaan diantaranya dari Dinas Kesehatan Palopo sebagai kader posyandu, penghargaan dari Badan Kontak Majelis Taklim Jakarta, hingga piagam penghargaan dari KPU Palopo sebagai anggota KPPS. Bahkan, ia juga dipercaya sebagai ketua RT selama 20 tahun di daerahnya, di Jalan Wecudai, Kelurahan Topotika, Kecamatan Warah. Pengalamannya selama bertugas menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab Meliani terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, tugas tersebut juga menjadi ladang pahala di usianya yang sudah senja. Karena begini, mencari amal ladang pahala sehari untuk hari tua, karena kita sudah usia tua, jadi itulah kita mungkin tahun-tahun depan tidak lagi kita jadi pantari atau jadi RT. Oke, jadi inilah ladang pahala kami yang kita jelaskan. Walaupun suka-dukanya banyak, ya diikhlaskan saja. Meliani mengajak masyarakat untuk menyambut dengan baik para pendata pemilu dan membantu mereka mendapatkan data yang akurat, agar proses pemilu dapat berjalan lancar. Kalau saya harapannya itu kalau ada kasihan anggota-anggota, pendata-pendata, terimalah dengan baik. Jangan biasa diajukan atau diutup pintu bahwa dia kira minta-minta sumbangan. Padahal kasihan ini, kita juga dituntut dari atasan juga harus data otentik. Jadi itu saya harus minta kasihan sama warga itu, kalau ada pendataan begitu, terimalah dengan senang hati. Meliani berhasil membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Semangat dan rasa tanggung jawabnya yang tinggi patut dicontoh oleh para generasi muda. Nada Gabriella mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.